Artis Nirina Zubir belakangan menjadi sorotan usai mengaku ia dan keluarganya menjadi korban mafia tanah. Nirina Zubir dan keluarganya mengalami kerugian karena ulah mafia tanah hingga mencapai 17 miliar. Ternyata otak mafia tanah yang dimaksud Nirina adalah orang terdekatnya sendiri yakni sang asisten rumah tangga Riri Kasmita. Pihak dari Nirina Zubir menduga proses penggelapan aset tersebut telah dilakukan mantan ART-nya tersebut sejak 2017 lalu. Riri Kasmita dan suaminya Endrianto malah mengganti seluruh nama kepemilikan dalam surat-surat aset properti milik keluarga Nirina dengan nama mereka. Berikut deretan bisnis Riri Kasmita yang sejauh ini bisa dideteksi. Yang pertama yaitu Frozen Food. Disebutkan dalam konferensi Paris, Riri Kasmita memiliki usaha Frozen tak tanggung-tanggung. Riri Kasmita memiliki 5 cabang dari usaha Frozen Food tersebut. Bahkan Nirina sudah memastikan sendiri berkunjung ke semua cabang bisnis Frozen Food milik Riri Kasmita tersebut. Yang kedua yaitu konveksi. Ternyata selain bisnis Frozen Food yang telah disebutkan dalam konferensi Paris, ada usaha lain milik ART yang kini sudah ditahan jadi tersangka mafia tanah. Yaitu konveksi. Usaha tersebut diketahui berada di dalam maupun luar Pulau Jawa. Yang berikutnya yaitu usaha homestay. Menurut Nirina, Riri Kasmita memiliki sebuah homestay di daerah Bukit Tinggi. Homestay tersebut berada di sekitar lokasi Jamgadang. Hal-hal tersebut bisa dipastikan karena beberapa tetangga yang tinggal di sekitar rumah pernah diajak oleh Riri Kasmita ke homestay tersebut. Tetangga sang ibunda inilah yang langsung memberitahukan kepada pihak Nirina. Terima kasih telah menonton!